Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari akun Handik Prasetyo yang menanyakan, Tanya Bu, waring untuk penutup itu buat sendiri apa beli jadi? Soalnya di tempatku adanya lebar 1,5 meter. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Bapak Handik Prasetyo. Saya akan langsung jawab. Yang dimaksud dari Bapak Handik Prasetyo ini mungkin waring untuk penutup kolamnya ya. Jadi ini kalau saya menyebutnya bukan waring. Kalau yang di atas ini saya menyebutnya jala ya. Jala atau jaring. Kalau tempat saya namanya jaring. Memang kalau jaring itu di tempat saya juga lebarnya sama 1,5 meter. Jadi kalau misalkan butuhnya kita kayak di kolam saya, di kolam yang besar ini kan 4 x 4 ya. 4 meter. Panjang, lebarnya 4 meter ya. Jadi kita harus menyambung. Jadi disambung. Sambungnya dengan cara ya dijahit sendiri. Kalau saya dijahit sendiri. Jadi disambung sendiri. Dengan menggunakan benang kasur. Jadi kita sambung sendiri dengan menggunakan benang kasur. Sesuai dengan kebutuhan aja. Kita butuhnya berapa kita sambungkan sendiri. Memang disini juga adanya lebarnya 1,5 meter. Tapi kita buat sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita sambung sendiri dengan menggunakan jarum dan benang kasur ya. Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya dari akun Handik Prasetyo dan bermanfaat buat yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.